Terima kasih telah menonton! Mari kita mulai memahami pesona dan keberagaman yang menghiasi jagad raya macan tutul. Macan tutul adalah salah satu jenis kucing besar yang dikenal dengan corak bulu yang berbintik-bintik. Ada beberapa jenis macan tutul yang memiliki bulu dengan warna kuning dan putih. Asal-usul warna bulu ini terkait dengan faktor genetik dan variasi alam. Macan tutul kuning, juga dikenal sebagai leopard, jaguar, atau cita kuning, memiliki bulu dengan warna dasar kuning atau coklat kekuningan yang dihiasi oleh bintik-bintik atau flek hitam. Warna kuning ini membantu mereka untuk menyamarkan diri di habitat alami mereka, seperti butan atau padang rumput. Pola bintik-bintik hitam ini membantu mereka untuk menyatu dengan lingkungan sekitar, sehingga lebih sulit untuk dilihat oleh mamsanya atau predator. Sementara itu, macan tutul putih merupakan variasi warna yang lebih langka dan dikenal sebagai macan tutul salju atau leopard salju. Bulu mereka berwarna putih dengan bintik-bintik hitam yang lebih besar daripada pada macan tutul kuning. Macan tutul putih adalah hasil dari mutasi genetik yang disebut lesistik, yang menyebabkan mereka kehilangan pigment warna pada bulu mereka. Hal ini menyebabkan bulu mereka menjadi putih dan bintik-bintik hitam tetap ada. Macan tutul putih biasanya ditemukan di daerah yang bersalju, seperti wilayah kutub utara atau pegunungan bersalju. Perlu dicatat bahwa warna bulu pada macan tutul adalah hasil dari evolusi dan adaptasi mereka terhadap lingkungan di mana mereka hidup. Kedua variasi warna ini memberikan keuntungan tertentu bagi macan tutul dalam mempertahankan diri dan berburu mangsa. Namun, karena perburuan yang berlebihan dan hilangnya habitat alami, populasi macan tutul mengalami penurunan drastis di berbagai bagian dunia, dan beberapa spesies bahkan terancam punah. Oleh karena itu, perwindungan dan upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Sekarang, saat kami mencapai akhir perjalanan kami, kita telah menyingkap rahasia yang melingkupi corak bulu memukau pada macan tutul warna kuning dan putih. Melalui penelusuran genetik dan adaptasi alam, kita memahami betapa luar biasanya dan uniknya spesies ini. Dalam penutup yang penuh kekaguman, kita merenungkan pesona dan keajaiban yang ada dalam keindahan alam ini. Mari kita tetap berkomitmen untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan macan tutul dan keindahan alam yang luar biasa ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini, yang penuh dengan keajaiban dan wawasan yang mendalam.